Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah menerima kunjungan audiensi PT. Inhutani IV di Banda Aceh, Senin 13 Juli 2020. Pertemuan yang berlangsung di pendopo Gubernur Aceh tersebut, di mana pihak PT. Inhutani IV menawarkan kerjasama untuk rehabilitasi hutan di Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, Nova juga menekankan agar pihak PT. Inhutani IV untuk turut serta membantu pemerintah Aceh dalam mengentaskan kemiskinan dengan membangun pabrik pengolahan atau usaha hilirisasi yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dari pemanfaatan tumbuhan endemis seperti pinus yang selama ini terus diproduksi. Sementara itu, PLT Direktur Utama PT. Inhutani IV, Adi Purwadi menuturkan ada tiga komoditi tumbuhan yang memiliki potensi bagus untuk ditenami di Kabupaten Aceh Tengah, yakni kacang makademia, kayu putih, dan pinus. Ia mengungkapkan selama ini PT. Inhutani IV belum memiliki lahan konsensi. Oleh sebab itu, pihaknya selama ini hanya menjajal kerjasama dan suak lola dengan instansi terkait. Terima kasih.